Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE... Kusali Kumar sebagai Sanchi, Apar Sakti Kurana sebagai Hakgul, dan Darsan Kumar sebagai Polisi Malik. Doka Round D Corner berkisah tentang drama penyanderaan seorang istri di sebuah apartemen oleh seorang teroris di luar dugaan. Drama penyanderaan itu berakhir dengan sebuah plot twist yang tidak terduga. Di mana pelaku kejahatan berhasil memanipulasi kebenaran dan membenamkannya di rumah sakit jiwa. Siapakah otak dari pelaku kejahatan tersebut dan apakah motifnya? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa SUBSCRIBE agar bisa mendapatkan update terbaru film keren India lainnya. Spesial di channel Trending Gelo dan Trending Gelo Revive. Oke, Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik HP. Film ini adalah sebuah plot twist yang terdapat. Diawali dengan adegan yang memperlihatkan kemesraan dari kisah cinta sepasang suami istri. Mulai dari awal mereka kenalan, pacaran, kemudian dilanjutkan dengan pernikahan. Kedua Pak Sutri ini bernama Yatar dan Sanchi. Yatar bekerja di sebuah perusahaan besar. Sementara istrinya Sanchi adalah seorang ibu rumah tangga. Mereka tinggal di sebuah apartemen di kota Mumbai. Pak Sutri ini memiliki seorang pembantu rumah tangga yang bernama Yasoda. Setahun menikah, Yatar dan Sanchi belum dikaruniai anak. Dan perlahan, romantisme rumah tangga mereka mulai pudar. Yatar sibuk dengan pekerjanya, sementara istrinya Sanchi juga sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka mulai sering bertengkar dan karena sudah tidak tahan lagi, Sanchi menggugat cerai suaminya. Pagi itu, Yatar dan Sanchi kembali terlibat pertengkaran. Sanchi meminta Yatar agar segera mengurus perceraian mereka. Yatar terlihat muak dengan sikap istrinya yang sering semena-mena dan suka memaksa. Yatar segera berangkat ke kantor. Ketika dalam perjalanan, Yatar menelpon wanita yang bernama Vidya. Vidya adalah psikiater yang merawat Sanchi. Dari percakapan mereka, diketahui jika ternyata Sanchi mengalami gangguan kejiwaan dan mentalnya tidak stabil. Sesaat sebelum pulang dari kantornya, Yatar melihat berita di TV. Seorang teroris bernama Hak Gul menyandra seorang wanita di sebuah apartemen. Teroris ini adalah narapidana yang diponis hukuman mati. Karena terlibat dalam meledakan bom di asrama pelajar yang menewaskan 13 anak sekolah 6 bulan yang lalu. Ketika akan dieksekusi mati, Hak Gul justru berhasil kabur dengan merampas sepucuk pistol milik seorang polisi. Teroris ini kemudian masuk ke sebuah apartemen dan menyandra istri Yatar. Alangkah terkejutnya Yatar ketika ia mengetahui berita tersebut. Yatar segera pulang ke apartemennya. Di dalam perjalanan, Yatar mencoba menghubung istrinya tetapi panggilan telepon Yatar tidak dijawab. Ia kemudian menghubungi psikiater yang bernama Vidya dan meminta Vidya untuk melihat berita di televisi. Vidya akhirnya mengetahui jika Sanchi disandra oleh teroris. Setibanya di apartemen, Yatar berusaha masuk ke dalam tetapi ia dihadang oleh petugas kepolisian. Polisi berhasil mengungsikan para penghuni apartemen karena yang disandra hanyalah kamar milik istri Yatar. Teroris ini beraksi sendirian. Tawanan yang disandra hanya satu orang yaitu Sanchi. Yatar panik dan ia pun berkata, Apartemen ini milikku dan istriku saat ini disandra. Pak polisi, aku harus masuk ke dalam. Setelah mengetahui jika Yatar adalah pemilik apartemen tersebut, polisi yang bernama Malik akhirnya menjelaskan situasinya. Menurut Malik, teroris yang mereka hadapi saat ini adalah teroris yang paling berbahaya yang sudah menghabisi nyawa 13 pelajar dalam sebuah ledakan bom. Teroris itu berhasil merampas pistol Malik saat mereka memindahkan tahanan. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam tanpa seizin Malik yang memang saat itu bertindak sebagai pimpinan yang menangani kasus tersebut. Malik juga menggali keterangan dari Yatar dan diketahui jika Yatar tidak punya keluarga di kota Mumbai. Penghuni apartemen itu hanya ia dan istrinya beserta seorang pembantu yang bekerja di siang hari. Dari keterangan sekuriti saat kejadian, istri Yatar sendirian di rumah karena pembantunya sedang ke pasar untuk berbelanja. Teroris yang bernama Gul menoleh keluar jendela. Ia melihat banyak sekali polisi di bawah gedung dan mereka sedang berjaga-jaga. Gul kemudian meminta kepada polisi Malik untuk mengabulkan keinginannya. Ia ingin agar polisi membebaskan saudaranya yang bernama Gibran. Tidak hanya itu, Gul juga meminta uang sebesar 50 lak dan sebuah mobil supaya ia bisa keluar dari tempat itu. Jika permintannya tidak dipenuhi, maka Gul akan membunuh tawanannya. Polisi Malik kemudian berteriak, Kami tidak bisa melepaskan Gibran. Dia kabur dari penjara 6 bulan yang lalu. Malik sebenarnya berbohong. Gibran ada di dalam penjara dan ia akan dieksekusi mati. Tetapi ia tidak mau mengabulkan permintaan Gul karena Malik tidak ingin tunduk kepada keinginan teroris. Gul tidak peduli. Ia memberikan tenggat waktu 2 jam dan jika permintaannya tidak dikabulkan, maka Gul akan menghabisi Sanci. Sementara itu di dalam apartemen, Sanci justru meminta kepada Gul agar menembak mati dirinya. Ia mengaku sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan suaminya Yatar. Sanci merasa begitu teraniaya. Suaminya selingkuh dengan psikiater yang bernama Vidya dan mereka berdua berencana untuk membuat Sanci menjadi gila. Yatar memaksa Sanci mengkonsumsi obat dan obat inilah yang membuat dirinya terkadang hilang kesadaran dan juga kontrol terhadap perilakunya. Mendengar kisah Sanci, Gul justru enggan untuk membunuh wanita malang itu. Ia kini merasa simpati kepadanya. Yatar meminta kepada polisi agar mengizinkan dirinya masuk ke dalam apartemen. Yatar begitu mengkhawatirkan istrinya karena istri Yatar menderita gangguan mental. Sanci tidak bisa membedakan antara hayalan dan kenyataan. Yatar kemudian membeberkan rahasia rumah tangganya kepada polisi Malik. Menurutnya, mereka berdua Sanci sering bertengkar dan Sanci selalu meminta cerai. Sanci mengira jika suaminya selingkuh dengan psikiater Vidya. Padahal Yatar dan Vidya tidak punya hubungan apapun. Meskipun demikian, Malik tetap tidak mengizinkan Yatar untuk masuk ke dalam apartemen demi protokol keamanan. Pernyataan Yatar ternyata berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Sanci kepada Gul. Menurut Sanci, suaminya selingkuh dengan Vidya dan ia pernah memergoki mereka. Sejak saat itu, Sanci mulai membenci suaminya dan Vidya. Dan karena itulah, Sanci ngotot ingin bercerai. Tetapi, Yatar tidak mau karena jika mereka bercerai maka harta milik Sanci, yaitu apartemen mewah tersebut tidak akan Sanci berikan kepada Yatar. Pembantu Yatar yang bernama Yasoda baru pulang belanja. Polisi kemudian menggali informasi dari Yasoda. Menurut wanita itu, ia belanja ke pasar karena diminta oleh majikannya Sanci. Yasoda rutin memberikan nyonya Sanci obat penenang agar wanita itu tidak berhalusinasi. Yasoda sendiri mengaku telah menjadi pembantu di rumah itu selama satu tahun. Menurut Yasoda, Sanci selalu menolak ketika diberikan obat sehingga Yasoda terpaksa mencampurkan obat itu ke dalam minuman ataupun makanan Sanci sesuai dengan instruksi dari Tuan Yatar. Agar halusinasi Sanci tidak kambuh, Yatar meminta polisi Malik untuk memfasilitasi dirinya supaya bisa menelpon Gul. Dalam panggilan telpon itu, Yatar memberitahu Gul di mana ia meletakkan obat penenang tersebut. Yatar juga meminta Gul agar memberikan obat itu kepada Sanci supaya Sanci tidak mengalami gangguan kejiwaan. Sanci ternyata tahu jika Yatar menghubungi Gul. Ia kemudian memohon agar Gul tidak memberikannya obat itu karena obat itulah yang telah membuat dirinya menjadi gila. Menurutnya, Yatar dan selingkuhannya Vidya sengaja ingin membuat dirinya gila agar Sanci dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Gul sendiri mulai merasa bingung siapa dari antara mereka yang mengatakan kebenaran. Apakah Sanci atau suaminya Yatar. Untuk sementara waktu, Gul memilih untuk tidak mempercayai siapapun. Menteri dalam negeri menelpon kepala kepolisian. Menteri ingin kasus itu dilimpahkan kepada NSG atau Densus 88 versi India. Kepala polisi kemudian menelpon Malik dan memberitahu apa yang dikatakan menteri kepada dirinya. Malik memohon agar ia diberikan waktu setidaknya dua jam untuk menyelesaikan kasus itu. Gul berhasil melarikan diri karena kecerobohan dari Malik. Karena itulah Malik ingin menangkap Gul sebagai bentuk tanggung jawab atas kecerobohan yang telah ia lakukan. Kepala polisi kemudian memberikan ultimatum. Jika dalam waktu dua jam kasus tersebut belum juga selesai, maka ia akan meminta bantuan tim NSG. Gul meminta dibuatkan kopi. Di saat itulah, Sanci kembali menceritakan tentang perselingkuhan suaminya. Sanci pernah memergoki suaminya berduaan dengan Vidya di apartemen tersebut. Tepatnya di kamar tidur mereka. Hanya saja saat itu, Vidya sedang berpakaian lengkap. Tidak dalam keadaan tanpa busana dan lain sebagainya. Yatar membantah jika mereka selingkuh. Menurutnya, Vidya hanya kebetulan mampir dan ingin bertemu Sanci. Tetapi Sanci tidak ada di rumah. Jadi, Yatar membuatkannya kopi sambil menunggu ke pulangan Sanci. Dan tentu saja, Sanci tidak percaya dengan kebohongan suaminya itu. Jelas-jelas mereka berdua selingkuh. Setelah mendengar jika Sanci dihianati oleh suaminya sendiri, Gul kemudian curhat tentang hidupnya yang juga penuh dengan pengkhianatan. Gul yatim piatu dan ia dibesarkan oleh pamannya di Kashmir. Ketika ia dewasa, pamannya memberikan pekerjaan untuk Gul di kota Mumbai. Ia diminta menjadi kurir dan mengirim berbagai jenis paket. Selama di kota Mumbai, Gul tinggal di rumah kontrakan saudaranya yang bernama Gibran. Suatu hari, Gul diminta pamannya untuk mengantar paket ke asrama pelajar. Ia menitipkan paket tersebut dan setelah itu, tiba-tiba terjadi lerakan yang menewaskan 13 pelajar. Gul bersama Gibran ditangkap polisi dan dituduh sebagai teroris. Ketika ditangkap, Gul disiksa polisi. Ia juga dipaksa untuk mengakui kejahatannya sebagai seorang teroris. Padahal, ia tidak tahu sama sekali jika paket yang dikirim itu ternyata adalah bom. Yatar sudah tidak sabar lagi untuk menyelamatkan istrinya. Ia siap memberikan uang 50 lak yang diminta oleh pelaku. Yatar memberitahu polisi Malik bahwa ia harus mengantar uang tersebut masuk ke dalam apartemen. Tetapi, polisi Malik melarangnya. Malik kemudian membeberkan awal mula kenapa Gul berubah menjadi seorang teroris yang begitu bengis. Gul punya saudara laki-laki yang sekolah di kota Mumbai. Karena berasal dari Kashmir, adik Gul kemudian sering dibuli dan dicap sebagai teroris. Tidak tahan dengan bulian tersebut. Adik Gul kemudian memilih gantung diri. Tidak terima, adiknya tewas demikian. Gul kemudian membuat bom dan meledakkan asrama pelajar yang memakan 13 korban jiwa. Beruntung, setelah mendapatkan sketsa wajah pelaku, polisi Malik berhasil menggerabek markas Gul dan komplotannya. Mereka kemudian difonis hukuman mati. Tetapi, Gibran kabur dan 6 bulan setelah kejadian itu, ketika Gul akan dieksekusi mati, ia justru berhasil merampas pistol Malik dan berhasil kabur. Kemudian, mendadak muncul di apartemen itu dengan menyandra istri Yatar. Cerita polisi Malik kontras dengan cerita Gul kepada Sanchi. Salah satu di antara mereka ada yang berbohong. Apakah Gul atau Malik? Sanchi dan Gul merasa jika cerita hidup mereka memiliki kesamaan yaitu sama-sama dihianati oleh orang terdekatnya karena merasa senasib. Mereka berdua kemudian tersentuh dengan kisah hidup masing-masing. Sanchi bahkan secara terang-terangan mengaku jika ia menyukai Gul. Sanchi kemudian mengajak Gul untuk kabur berdua yang mengusulkan sebuah ide agar bisa keluar dari tempat itu. Sanchi meminta Gul mengacungkan pistol tanpa peluru kepada dirinya. Seolah-olah Gul sedang menyandra Sanchi. Mereka akan kabur ke Kasmir menggunakan mobil Sanchi jika polisi berani mendekat maka Gul akan menggertak para polisi seolah-olah jika ia ingin menghabisi Sanchi. Siasat Sanchi sangat menggiurkan. Gul setuju. Ia mulai mengosongkan pistolnya tanpa peluru. Mereka berdua kemudian keluar dari apartemen itu. Gul menodong Sanchi dan meminta polisi untuk membuka gerbang apartemen. Di saat itulah Sanchi justru berteriak tembak dia pistolnya tidak ada peluru. Sanchi berusaha melarikan diri sementara polisi bingung harus menembak atau tidak karena mereka takut jika Gul akan menghabisi Sandranya. Gul kemudian meninju kaca hingga pecah. Ia mengambil serpihan kaca itu dan menodongkannya ke leher Sanchi. Jangan berani macam-macam atau aku akan menggorok leher wanita ini. Setelah berkata demikian Gul kembali membawa masuk Sanchi ke dalam apartemen. Yatar semakin khawatir dengan nasib istrinya. Ia memelas kepada polisi Malik agar pihak kepolisian mau memenuhi permintaan teroris itu. Yatar siap mengeluarkan uang 50 lak yang diminta oleh pelaku. Polisi Malik pada awalnya menolak tetapi setelah ia melihat kesedihan yang terpancar di wajah Yatar ia akhirnya mengalah. Yatar diperbolehkan memberikan uang itu kepada Gul supaya nyawa Sanchi bisa diselamatkan. Meskipun demikian polisi Malik penasaran kenapa Gul bisa turun ke bawah menyandra Sanchi tetapi ia menggunakan pistol tanpa peluru. Hal itu sangat aneh. Yatar kemudian menjelaskan kepada Malik siapa istrinya. Meskipun menderita gangguan kejiwaan tetapi saat dalam keadaan sadar Sanchi bisa melakukan tipu muslihat yang menjebak teroris itu. Yatar yakin jika istrinya menipu teroris tersebut. Setelah itu Yatar curhat tentang perilaku aneh istrinya sebelum ia meminta cerai. Yatar curiga jangan-jangan istrinya punya selingkuhan dan Sanchi berencana kabur ke luar negeri bersama dengan selingkuhannya. Hanya saja Yatar tidak tahu siapa selingkuhan istrinya Sanchi. Sanchi pingsan ketika diancam menggunakan sepotong kaca di bagian leher. Saat terbangun dari pingsannya ia mulai bertingkah aneh. Siapa kau? Dan apa yang kau lakukan di rumahku? Sanchi bertanya kepada Gul seperti orang yang baru saja hilang ingatan. Jangan bersandiwara dasar kau wanita licik. Kau pura-pura mencintaiku padahal kau ingin menjebakku. Ucap Gul sambil menarik tangan Sanchi. Ia kemudian mengikat wanita itu pada sebuah kursi. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Kau bisa ambil semua yang kau inginkan. Tetapi tolong jangan bunuh aku. Ucap Sanchi ketakutan. Gul kebingungan. Nyonya Sanchi seperti kehilangan kesadaran. Ia tidak ingat semuanya. Gul kemudian teringat akan ucapan Yatar yaitu tentang obat penenang yang disembunyikan Yatar di dalam toilet. Gul kemudian mengambil obat itu dan secara diam-diam memasukkannya ke dalam minuman Sanchi. Yatar berkomunikasi dengan Gul menggunakan toa. Ia meminta Gul untuk tidak menyakiti istrinya karena Yatar akan memberikan uang yang diminta oleh Gul. Aku akan menuruti semua permintaanmu. Tapi tolong jangan sakiti istriku. Setelah berkata demikian Yatar segera menemui bosnya. Ia meminjam sejumlah uang dari perusahaan dan setelah itu Yatar kembali ke apartemen. Sementara itu di dalam apartemen Sanchi mengaku kelaparan dan ia meminta makanan. Gul memberikan Sanchi sebotol jus dan di saat itulah Sanchi kembali menggoda teroris kesepian itu. Ia meminta Gul melepaskan ikatannya dan setelah itu mereka berdua kemudian siap untuk bermesraan. Tangan Sanchi merayap turun ke bawah dan menggenggam tangan Gul. Seketika Gul tersadar jika Sanchi ingin merampas pistol dari tangannya. Gul kembali kehilangan kepercayaannya kepada Sanchi. Sanchi sendiri segera menepis keraguan itu. Aku menggenggam tanganmu saat ingin bercinta bukan ingin merampas pistol itu. Sanchi berusaha meyakinkan Gul bahwa ia mencintai pria itu. Gul membawa Sanchi ke dalam toilet dan disana ia memeluknya. Gul membuang obat penenang itu ke dalam toilet. Ia tidak peduli jika Sanchi gila atau tidak. Yang pasti Gul tergila-gila kepada Sanchi. Ia benar-benar jatuh cinta kepadanya. Mereka kembali siap untuk bermesraan. Tetapi seketika polisi Malik berteriak dari luar apartemen. Gul segera bergegas keluar jendela. Ternyata Yatar sudah kembali dengan membawa sejumlah uang dan Gul mempersilahkan Yatar untuk naik ke atas dengan syarat ia harus pergi sendirian dan tanpa senjata. Yatar masuk ke dalam apartemen dan setelah itu polisi mendengar bunyi letusan pistol berulang kali. Polisi segera masuk ke dalam dan mendobrak pintu. Mereka menemukan Sanchi tewas bersimbah darah. Yatar menangis berada di samping Sanchi sementara Gul ia berulang kali membantah Aku tidak membunuhnya Pak Aku tidak membunuhnya Persidangan kasus tewasnya Sanchi digelar Gul hadir sebagai tersangka Hakim kemudian menghadirkan dua saksi orang pertama adalah Yatar dan menurut cerita versi Yatar ia masuk ke dalam apartemen dengan membawa uang disana Sanchi berkata Yatar tolong selamatkan aku berikan uang itu kepadanya dan bawa aku pergi dari tempat ini Gul tidak terima Yatar membawa pergi Sanchi karena Gul dan Sanchi awalnya berencana kabur berdua karena Sanchi dianggap mengkhianati dirinya Gul kemudian menembak menembak mati Sanchi berulang kali sementara itu Gul menyampaikan cerita dengan versi yang berbeda ia memberitahu Hakim bahwa Sanchi diberikan obat yang membuatnya menjadi gila karena itulah Gul membuang obat itu ke dalam toilet sementara Yatar ia masuk ke dalam apartemen dengan membawa botol obat yang baru selama masa penyanderaan Gul dan Sanchi saling jatuh cinta dan mereka berdua berencana kabur bersama ke wilayah Kashmir tetapi Yatar ketika ia masuk ke dalam ruangan merampas senjata dari Gul dan menembak mati istrinya Sanchi dua cerita dengan versi yang berbeda ini membuat Hakim kebingungan untuk membuktikan siapa yang berkata jujur Hakim kemudian menghadirkan seorang saksi kunci yaitu polisi Malik dari keterangan polisi Malik diketahui jika Gul adalah seorang teroris yang psikopat abis ia pernah melakukan pengeboman yang menewaskan 13 pelajar selain itu Gul juga tidak stabil secara mental Malik bahkan memberikan bukti tentang ketidak stabilan mental Gul dengan menyedorkan surat keterangan sakit dari rumah itu ia membunuh Sanchi dan menuduh Yatar sebagai pelakunya oke gelovars ceritanya semakin komplikated aja nih siapakah yang berkata bohong apakah Gul atau Yatar well let's find out setelah menimbang semua kesaksian Hakim kemudian memutuskan jika Gul terbukti bersalah ia dituduh membunuh Sanchi karena ketidak stabilan mentalnya Gul kemudian difonis hukuman mati tetapi karena gangguan jiwa yang dideritanya maka Gul terpaksa didapat di rumah sakit jiwa terlebih dahulu dan jika ia sembuh maka hukumannya akan kembali dijalankan Gul Yatar dan polisi Malik keluar dari ruang sidang dengan wajah yang berseri-seri mereka terlihat begitu puas karena mereka berdua ternyata berhasil mengelabui pengadilan dan menutupi kebenaran dengan mengorbankan Sanchi karena kebenaran yang sesungguhnya adalah seperti ini Yatar selingkuh dengan Vidya meskipun punya pekerjaan yang bagus tetapi apartemen dan harta gonogini lainnya adalah milik Sanchi jika Yatar bercerai dengan istrinya maka ia tidak akan mendapatkan harta dari Sanchi karena itulah Yatar dan selingkuhannya berencana untuk membuat Sanchi gila dengan demikian mereka berdua bisa mengambil harta itu Yatar mulai rutin memberikan obat melalui pembantunya Yasoda ternyata obat itu bukan obat penenang melainkan obat yang bisa membuat Sanchi menjadi gila karena Sanchi menolak minum obat tersebut maka Yatar meminta Yasoda agar memberikannya secara diam-diam Yasoda sendiri berpikiran polos ia benar-benar mengira jika Sanchi diberikan obat agar ia sembuh dari gilanya hari itu Yatar melihat berita penyanderan di televisi ia khawatir polisi akan memeriksa apartemen dan menemukan obat itu Yatar segera pulang dari kantor dan menemui Vidya ia membawa obat penenang yang sesungguhnya dan meletakkan obat itu ketika Yatar masuk ke dalam ruangan untuk mengantar uang kepada Gul dengan demikian ketika polisi memeriksa maka rencana jahat Yatar dan Vidya tidak Yatar merampas pistol dari Gul dan menembak mati Sanci setelah itu ia menuduh Gul sebagai pelakunya tidak hanya Yatar orang kedua yang menginginkan kematian Sanci adalah polisi Malik ternyata polisi Malik adalah selingkuhan Sanci setelah mengetahui jika suaminya selingkuh Sanci juga membalasnya dengan perselingkuhan ia mulai menggoda Malik dan mereka berdua kemudian terlibat hubungan agar kabur ke Inggris meninggalkan keluarga dan juga anak istrinya Malik tentu saja keberatan tetapi ia tidak bisa menolak permintaan Sanci Sanci mengancam jika Malik tidak mau menuruti permintanya itu maka ia akan membongkar kasus perselingkuhan mereka dan dengan demikian Malik bisa dicopot dari kepolisian Malik terpaksa harus membunuh Sanci ia menyusun skenario licik ketika Gul akan di eksekusi mati Malik masuk ke dalam mobil polisi dan ia meminta Gul untuk membuat sebuah kesepakatan Malik bisa membebaskan Gul dari jeratan hukuman mati dengan syarat Gul mau bekerja sama dengannya Gul diminta memukul Malik dan merampas pistolnya setelah itu Gul menyandra istri Yatar kemudian membunuh wanita malang itu tetapi ketika Gul tertangkap Malik sudah bekerja sama dengan pihak rumah sakit jiwa dan ia membuat surat keterangan palsu yang menyatakan jika Gul menderita gangguan kejiwaan dengan demikian Gul tidak akan dihukum mati melainkan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa Gul tidak punya pilihan lain hanya itulah satu-satunya cara agar ia bisa selamat dari vonis hukuman mati Gul setuju dengan skenario yang disampaikan Malik di luar dugaan ketika menculik dan ingin membunuh Sanchi Gul justru jatuh cinta kepadanya skenario mulai berubah ia malahan ingin kawin lari bersama Sanchi padahal Sanchi sendiri mempermainkan Gul tidak hanya itu Yatar juga merusak rencana kawin lari Gul bersama Sanchi Yatar membunuh istrinya sendiri dan menuduh jika Gul pelakunya karena kekasihnya tewas tertembak Gul kemudian benar-benar menjadi gila dan film pun berakhir Sanchi sanchi menur si menur se menur menur shant